Ini bintangnya bakal makin gede Kalo sarannya kita udah agak jauh Gua ulti Gila Stun Kena semuanya anjing Wow gila Kayaknya meledak duluan deh Sebelum nyampe Please Kena stun semua Kena Gila Master Y triple kill Wow kuadra kill Halo guys kembali lagi di channel Kureiko Di video ini gue mau nunjukin salah satu champion unik Yaitu Aurelion Sol Nah ini dia nih Seperti yang kalian lihat di awal tadi Itu bukan cheat, bukan bug, atau bukan mod segala macemnya Itu adalah skill dari Aurelion Sol Dimana dia bisa bikin bintang yang ampe gede banget Ampe kayak segede best musuh Dan semuanya itu bakal kena stun area Wah itu gila sih Dan stunnya ini bisa sampe 2 detikan lah OP parah sih ini menurut gue ya Gue jujur aja nih Kalau seandainya belum terlalu bisa pake Aurelion Sol ini Tapi gue pengen gitu loh Ngasih lihat ke kalian Kalau seandainya champion ini tuh unik banget Dan seru gitu loh Kalau seandainya kalian bisa pake Jadi maaf aja kalau seandainya gue masih noob Dan gue juga enggak Bukan player mate sih soalnya Buat kalian yang nungguin video penjelasan Pembagian tentang role, jungle, dan segala macemnya Itu sabar dulu Soalnya champion asol ini kan lagi gratis ya Lagi gratis mingguan Makanya gue bikin videonya dulu sebelum telat gitu loh Dan juga untuk konten yang penjelasan Kayak role segala macemnya Itu gue butuh cari informasi dulu cuy Biar enggak terlalu banyak missnya lah Nah kalau seandainya kalian enggak pengen lama-lama Disini gue kasih waktu Kalian bisa lompatin aja waktunya Disana ada build, penjelasan, dan segala macemnya Pertama gue bahas dulu sedikit tentang kisah Aurelion Sol Ini biasanya disingkat sebagai asol ya Jadi asol ini adalah salah satu makhluk pertama di bumi Ronetera Dan dia yang nyiptain bintang di galaksi cuy Makanya yang muter-muter di badannya ini Ini tuh bintang cuy Dan dia juga lah yang ngejaga keseimbangan dunia selama ribuan tahun Tapi dia kayak dikhianati gitu Sama orang yang tinggal di Targon kalau gue enggak salah Nah selanjutnya kita bakal bahas tentang skillnya Dan bakal gue kasih juga footage supaya lebih gampang dipahami Dan juga pas lagi main gue enggak terlalu fokus buat ngejelasin skillnya Untuk pasif Jadi di sekitar asol ini nanti akan ada 3 bintang yang bakal muter-muter gitu Kalau seandainya kelamin AOV ini tuh kayak Arum lah ya Kalau di ML kayaknya enggak ada sih Mungkin Uranus atau Carmilla atau Hayabusa kali ya Kayaknya ya mirip-mirip gitu lah Cuman beda jauh sih Dan Aurelion ini juga enggak bisa sembunyi di semak Karena bintangnya ini bakal kelihatan Kemudian bintang-bintangnya ini bakal ngasih magic damage ke musuh Yang scaling 25% dari total ability power Ability power itu stat magic damage Dan disingkat biasanya AP Jadi jangan bingung lagi kalau ada orang yang nyebut AP AP itu magic damage atau ability power Kemudian skill 1 ini Nah skill 1 ini bakal nembakin bintang ke depan Yang kalau meledak bakal ngasih stone area Dan magic damage yang scaling 65% dari total AP Skill 1 ini bakal meledak otomatis jika udah ngejauh dari Aurelion Tapi kalau seandainya kita deketin terus kayak di video intronya tadi Maka bintangnya ini bakal makin gede dan makin gede terus Sampai akhirnya kita enggak mampu lagi buat ngejar bintangnya Atau seandainya kalau pengen langsung pecah itu juga bisa dipencet aja skill 1 sekali lagi Kalau seandainya kalian ada ya player asol di PC Ini skill 1 ini enggak bisa diperjauh pakai skill 2 ya Kemudian skill 2 Skill ini bakal ngejauhin skill pasif kita Jadi dimana bintang-bintang yang mengelilingi kita ini bakal makin jauh Ini lumayan mirip sama IO yang ada di Dota 2 Cuma disini jaraknya itu enggak bisa dikontrol kayak IO Jadi jaraknya itu udah pasti di jarak terluar dari skill 2 Selain itu gerakan muter bintang ini bakal makin cepet Dan ngasih magic damage yang lebih besar dibandingkan yang biasa Yaitu scaling 37,5% dari total AP Kemudian durasi dari skill 2 ini cuma 3 detik doang Jadi ya pinter-pinter aja buat makanya Dan setelah skill 3 ini selesai kita bakal dapet movement speed sebesar 40% selama 2 detik Tapi movement speednya ini enggak konstan ya Jadi pas awal 40% tapi nanti bakal turun-turun terus gitu Kemudian skill 2 ini juga punya pasif Dimana kalau seandainya kita naikin maka damage dari bintang yang ngelilingin kita itu damagenya bakal naik Di level 1 itu naikinnya 5, di level 2 naikinnya 10, di level 3 gue enggak tahu lagi Mungkin 15 kali ya Selanjutnya skill 3 Nah skill 3 ini bisa membuat asol bisa nembus dinding selama 9 detik Nah dia bisa belok, di wild rift ini bisa belok cuman agak berat gitu sih Kayak bawa truk lah, cuman lebih parah lagi Dan skill 3 ini juga punya pasif Dimana movement speed asol ini akan meningkat secara bertahap sampai 40% Asalkan arah gerak kita itu searah Jadi misalnya kalau gue geraknya ke kanan itu fokus aja ke kanan Maka movement speednya bakal naik terus sampai 40% Cuman kalau kita arahnya beda, geraknya beda kayak mundur ke belakang, belok ke kiri Maka movement speednya ini bakal hilang Dan selanjutnya skill yang keempat Dimana asol ini bakal nembakin api bintang yang ngasih magic damage Yang scaling 70% dari api Dan ngasih slow juga sebanyak 40% Nah kalian bisa lihat kalau seandainya skill 4 ini ada indicator skillnya kayak kebagi 2 gitu kan Ada di titik tengahnya ada kayak kebagi gitu Nah kalau seandainya musuh kena di bagian pertama Maka musuh bakal kena knockback sampai ke bagian tengah Tapi kalau seandainya musuh kena skill ini di bagian pertengahan sampai akhir Maka cuman kena slow doang, gak ada efek knockbacknya Selanjutnya kita bahas tentang rune dan juga item Nah disini gue pake item dan rune yang default aja yaitu yang fighter match Ini menurut gue juga udah bagus Tapi disini bakal gue jelasin sedikit ya Yang pertama itu tentang rune Untuk keystone ini gue pake electrocute Jadi electrocute ini adalah kalau seandainya kita ngehit 3 kali Boleh pake skill ataupun pake basic attack Ataupun dicampur juga boleh Yang penting gak terlalu lama gitu durasinya Maka musuh akan menerima damage kayak listrik atau petir gitu dari atas Nah jadi damagenya itu adalah 30-184 true damage Ini harusnya true damage kan ya warna putih Kemudian 40% bonus physical damage ditambah 25% bonus AP Dan disini ada cooldownnya 25 detik ya Jadi ini bisa peter-peter aja Kalau seandainya cooldownnya udah selesai Usahain untuk ngeluarin electrocute ini Dan kalau seandainya udah keluar kalian boleh main save lagi Terus tunggu lagi sampe cooldown Kalau cooldownnya udah selesai Boleh dikeluarin lagi Kayak gitu mainnya Kemudian untuk rune domination Disini gue pake gathering storm Ini adalah rune yang untuk scaling waktu ya Jadi setiap 2 menit kita bakal dapet 2 physical damage Atau 4 magic damage Jadi ini sifatnya itu beradaptasi Tergantung dari champion kita ngebuild physical Atau ngebuild magic damage Kalau lo buildnya physical dapatnya itu 2 AD Kalau lo buildnya magic damage dapatnya 4 AP Makanya itu disebut sebagai adaptive Atau beradaptasi gitu damagenya Atau kalian juga bisa pake brutal Karena untuk aurelion soul Kalian bisa dapet 14 AP Ditambah 2% magic penetration Nah ini sifatnya adaptive juga nih Gue pakenya gak dari stop aja Soalnya kalau magic penetrate Gue pake item aja Namanya void stuff Nanti gue bahas Selanjutnya untuk rune yang resolve Gue pakenya itu backbone Kita bisa dapet 10 physical defense Atau 10 magic defense Nah dapetnya itu tergantung dari Stat defense kita yang paling kecil Kalau seandainya stat magic defense gue paling kecil Maka bakal dikasih 10 magic defense Kalau seandainya physical defense gue paling kecil Statnya Maka bakal dikasih 10 physical defense Ini lumayan membantu sih Tapi kalau seandainya kalian pengen yang lain Kalian bisa juga pake regeneration Dimana setiap 3 detik Bakal ngasih regen ke kita Bisa ngasih regen HP Atau bisa ngasih regen mana Tergantung secara persennya itu Paling kecil yang mana Kalau seandainya mana lo Lebih kecil dibandingkan HP Secara persen Maka bakal nge regen mana Tapi kalau seandainya HP lo lebih kecil Dibandingkan mana Maka dia bakal ngasih regen HP Jadi ini sebenernya lumayan bagus juga sih Regeneration Cuman nanti gue udah pake item regen mana sih Jadi Ya tergantung dari kalian lah Selanjutnya untuk inspiration rune Nah disini gue pake rune pengurangan cooldown Jadi di awalnya itu gue bakal dapet 2,5 cooldown reduction Dan setiap ngekill unique champion Gue bakal dapet 1,5 cooldown reduction Jadi ini unique champion ya Berarti dalam satu game itu Bisa sampe 5 Berarti gue bakal dapetnya itu 7,5% Kalau ngekill semua champion Dan ditambah 2,5% Berarti udah dapet 10% Baru dari rune doang 10% itu gede Atau kalian juga bisa pake Yang namanya mana flow band Dimana setiap kalian ngehit champion musuh Maka kalian bakal dapet Tambahan maksimum mana Yaitu setiap ngehit itu Tambahan 30 Dan maksimalnya itu 300 mana Berarti cukup 10x hit berarti ya Iya 10x hit Berarti kita udah dapet Max mana sebanyak 300 Ini juga bagus sih Tapi seperti yang gue bilang tadi Gue udah pake item regen mana Jadi ya tergantung dari kalian Tergantung dari build item kalian juga Untuk kalian yang masih bingung Dengan penjelasan rune yang ada di wild rift Gue udah pernah bikin video Tentang penjelasan Semua rune yang ada di wild rift ini Disitu udah bener-bener lengkap Harusnya kalian udah paham Setelah nonton video itu Dan disana gue juga bahas dengan player League of Legends PC Yang udah main dari tahun Ya dari awal-awal release League of Legends PC lah Sekarang untuk item Nah item pertama disini yang gue bikin adalah Road of Edge Ini adalah item yang disarankan untuk di build pertama kali Karena ini itemnya itu scaling terhadap waktu Nah disini kalian bisa lihat Kita bakal dapet 250 max HP Kemudian dapet 60 HP Dapet 300 maximum mana Nah jadi gak terlalu penting ya Tadi gue nge-build Apa tadi? Road mana flowband gak terlalu penting lagi Kemudian disini dia punya pasif Dimana kalau seandainya kita kena damage oleh musuh Maka kita bakal dapet regen mana gitu loh Senilai 15% dari damage yang kita terima Jadi kalau damage nya 1000 Berarti 15% berarti 150 ya Berarti 150 dapet regen mana Nah tapi kalau seandainya kita ngasih damage ke musuh Nge-span mana ke musuh Maka kita bakal dapet regen HP Tapi disini regen HP nya ini ada maksimum ya Cuman 25 health doang per case Jadi gak bisa terlalu banyak Nah kemudian disini ada pasif yang kedua Ini yang gue bilang tadi scaling terhadap waktu Jadi setiap 30 detik Kita bakal dapet 20 HP 10 mana Dan 6 HP Dan maksimalnya itu bisa di-stack sampai 10 kali Jadi butuh waktu 5 menit Buat dapet maksimalnya Yaitu 200 HP 100 mana Dan 60 ability power Ini tadi pas gue coba ya Di menit 4 gue udah bisa beli Road of Edge Berarti buat dapetin seluruh stacknya Sampai mentok Itu di menit ke sembilanan lah Baru dapet semua startnya ini Makanya ini di-build di awal Secepatnya Kemudian item yang kedua adalah Relay Crystal Scepter Disini nambahin 350 max HP 70 HP Dan juga setiap kita nge-skill musuh Musuhnya ini bakal terkena slow Sebesar 20% selama 1 detik Ini bakal bagus banget Soalnya di-combo dengan item yang ini nih Tapi nanti bakal gue bahas Kemudian item aktif Yaitu Ionian Stasis Ini ternyata gue juga baru sadar tadi Kalau seandainya disini namanya bukan zonya Jadi kalau seandainya kalian pernah denger dari orang lain Beli zonya bro Beli zonya Nah itu maksudnya ini nih Ionian Stasis Yang bentuknya itu kayak Jam gitu loh Jam pasir Nah jadi disini kita bakal dapet 40 movement speed Kemudian 10% cooldown reduction Kemudian 10% cooldown reduction Untuk spell kalian Spell itu yang kayak Flicker Ignite Ghost Dan segala macemnya Dan ini adalah item aktif Jadi kalau seandainya diaktifin Maka kita bakal Kayak kebal gitu Selama 2,5 detik Jadi ini kalau seandainya kalian main mobile legend Ini mirip-mirip dengan Hunter Truncheon Atau kalau di AOV Ini mirip dengan Arctic Orb Kemudian item keempat Yaitu Liandry Storm Jadi kita bakal dapet 200 max HP Dan juga 90 HP Kemudian untuk pasifnya adalah Kita bakal dapet tambahan 2% damage Setiap berada 1 detik di dalam battle Jadi kalau seandainya kalian udah ngehit Itu hitungannya kita udah berada di dalam battle Maka bakal dapet 2% tambahan damage Setiap 1 detik Dan maksimal itu bisa sampai 5 stack Yaitu 10% Kemudian disini untuk pasif yang kedua adalah Setiap kita nge-skill musuh Maka musuh ini bakal terkena efek bakar-bakar Atau terkena racun gitu Yang nilainya adalah 1% dari max HP musuh Dalam bentuk magic damage Selama 3 detik Jadi selama 3 detik bakal kena damage terus Jadi damage-nya ini DOT Atau damage over time Dan yang terpenting adalah disini nih Kalau seandainya saat kita nge-skill dan musuhnya ini kena slow Maka efek dari racunnya ini bakal dikali 2 Makanya ini dikombo banget dengan item relay Kemudian item kelima yaitu Morello Nomicon Atau lebih gampangnya disebut sebagai Morello Licon Jadi disini kita bakal dapet 300 max HP 70 AP Dan juga bakal dapet 15% magic penetration Magic penetration itu serangan yang nembus magic defense ya Kemudian disini dia punya pasif lagi Dimana kalau saat ini kita ngasih magic damage ke musuh Musuhnya ini bakal terkena grievous wound selama 3 detik Nah kalian pasti bingung Apa sih grievous wound gak ada penjelasannya gitu ya Jadi grievous wound atau GW ini adalah efek untuk matiin lifesteal musuh Jadi kalau seandainya musuh udah terkena grievous wound Maka musuhnya ini bakal dapet pengurangan efek healing sebesar 50% Kalau di PC sih 40% ya Ada 60% juga Tapi kalau di mobile sih kayaknya 50% Jadi kalau seandainya ada yang nanya Bang kalau seandainya untuk nge counter lifesteal atau regen musuh pake apa sih? Kalau champion lo itu magic Kalian bisa pake Morello Nomicon Harus jadi dulu itemnya Tapi kalau seandainya kalian physical Kalian bisa beli yang namanya Mortal Reminder Tapi kalau pengennya murah bisa beli dulu yang ini nih Si Executioner Calling Yang ini nih Executioner Calling Nah untuk kalian yang tank Kalian bisa beli yang namanya Thornmail Kalau seandainya kalian kena hit Maka bakal ngurangin efek regen musuh Tapi kalau seandainya pengen yang murah Bisa beli yang ini dulu nih Yang Bramble Face Nah yang ini nih Bramble Face dulu Kalau untuk physical dan magic ini Pas kita ngehit ya efeknya baru keluar Tapi sedikit informasi aja untuk kalian Kalau seandainya kalian pake spell ignite Itu spell ignite juga akan mengurangi efek dari healing musuh sebesar 50% Jadi ignite itu juga bisa jadi alternatif buat pengurangan lifesteal atau healing musuh Dan terakhir item yang gue pake adalah void staff Disini nambahin 70 AP Dan juga 40% magic penetration Item void staff ini adalah item yang bener-bener fokus untuk magic penetration Soalnya magic penetration ini paling gede dibandingkan item yang lain Kalau untuk spell disini gue pake spell ini flicker atau flash disini namanya Sama ignite Oke sekarang kita udah di dalam game Nah seperti yang gue jelasin tadi tuh bintang 3 nya ya Aduh ada Ahri Gue suruh Ahri nya top aja lah Oke Ahri nya mau Ahri bot Ahri bot Mau gak ya dia Oke mau Gapapa lah ya Tapi ini jangan ditiru ya magic nya Jangan 2 kayak gini cuy Di mid ada Terus di Bar online juga ada Nah di awal gue naikin skill 2 dulu Soalnya di skill 2 ini Seperti gue jelasin tadi Damage dari bintang-bintang ini jadi naik cuy Jadi rekomendasi dari naikin levelnya ini udah bagus ya Nah kalau di awal emang agak kesusahan cuy Nah Ini usahain lasit ya Buat kalian yang main mobile legend atau AOV Usahain disini dapet lasit Soalnya kalau gak lasit Gue yang ini dapet itu cuman sepertiga doang Hampir aja gak kena Gue juga masih belajar lasit sih Alasan gue main males landing di low PC ya itu Gak bisa lasit gue cuy Kalau disini gampang nih Ini musuhnya mana cuy Gue pasang disini aja nih Ini gue nyoba kontrol baru ya Jadi gue ngerasain ini kontrol Apa sih namanya ini Wargo kayaknya terlalu ke kanan deh Gue baru ubah kontrol tadi Kalian jangan terlalu berharap di awal-awal untuk asol ya Bisa sih untuk ini doang Untuk menang Ngapasih namanya Ngeluarin electrocute doang Pakai skill 2 nih Pak jfk bagaimana cok Tuh Kalian lihat kan tadi ada listrik Nah itu dia Efek dari electrocute Kita harus ngehit 3 kali Boleh 3 kali skill Boleh 3 kali basic attack Atau dicampur dua-duanya juga boleh Kalau lawan hari ini Kalian harus hati-hati nih Usahain di belakang kript terus Soalnya kalau lu kena charm Dia itu kayak town atau provoke Kita bakal gerak ke dia Ini naikin skill 2 Gua lagi Gua mau roaming sih Tapi belum saatnya cuy Belum ada yang bisa digeng Oke Gua sengaja maju tadi Biar electrocute gua keluar cuy Soalnya cooldownnya udah selesai Ga ada yang bisa gugeng sih Soalnya landnya ke push semua Retreat 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 Ya Oke lah terkait gua dikait lagi Anjir ga dapet dong Wocok ah Oh untung Anjing Wuuu Master Untung aja Naikin skill 2 lagi Nah ini nih pasif dari skill 3 Lo kalau misalnya jalan ke arah yang sama terus Itu movement speednya bakal naik Dikit-dikit Sampai 40% Sepertinya temen gua butuh bantuan coy Gua kasih dia stun yang sangat besar sekali Ya udah lah ya Nah road of gates gua udah jadi Road of edge Nah mulai dari sekarang pas lo beli Itu baru mulai stacknya cuy Setiap 30 detik ya Nah berarti kan baru jadi nih Berarti kayaknya di menit ke 9 nanti baru penuh Untuk stack dari road of edge-nya Edge Ayo ayo gas 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 Ngapain anjing Kayaknya dia DC deh Fix DC sih itu kayaknya Nah mantap Kena tuh Anjass Wuh Iya ga kena ya Kena ya Cacet Anjass Emang pro sekali gua co Anjing-anjing Asuh Aduh kebeli zone-nya dong Ga bisa diandu lagi nih Nanti aja lah zone-nya Gua beli ini dulu coy Oke kita bantu stun nih ya Gua dapetin movement speed dikit dulu Oke gas Engage Ya dia nya kabur coy Dan coy malah disini Ngintoy Wuh Ini temen ku kayaknya butuh bantuan coy Oke gas kan Ga kena coy Wih ada Ada ternyata coy Aduh Mampus kau Gua kira tadi ga ada orang di bawah tower Mending masuk aja tadi Mati kau Mau gas kun ga nih Ayo Bisa nih Bisa nih Bisa nih Kali hati-hati ya Kalo lawan Baron ini Soalnya dia punya Damage yang sakit banget cu Jadi Harus gerak-gerak nih Pas dia ngeluarin skill area Mantap Liandry gua jadi juga Pulang dulu Usahain setelah ngekill Baron itu Pulang aja cuy Tapi kalo senenya bener-bener aman gitu Gak bakal di kill Gak apa-apa sih Jadi di awalnya itu Movement speednya dibiarin dulu Sampai dapet semuanya Di pasif skill 3 Baru kita pake skill 1 Nah Ini harus belajar dikit sih Pake skill 1-nya Soalnya kadang miring Oke sekarang lanjut skill 3 Kalian liat tuh Umpum Kena stun Anjay Itu masih kurang sih Surahnya bisa lagi tuh Sampai ke base musuh Oke kita ancang-ancang lagi Oke guys Gas 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 Hmm Ya gak kena ya Uh sakit banget cuy Itu kayaknya hitnya si Jin ya Boom Kena stun Mati nih gua cok Kabur dulu lah Gila slow nya Anjir Nah jadi tipsnya gini Jalan dulu Kira-kira movement speednya Udah dapet dari pasif skill 3 Lanjut pake skill 1 Nah cuman ini Susahnya itu Dia gak ada garisnya gitu cuy Di map Jadi gak tau apakah ini Udah lurus atau belum Nah tuh ini agak miring nih Tapi masih mending lah Wah Tuh kalian liat tuh Area itu adalah stun Kalian liat nih Boom Kena stun semua cuy Anjing Mamam tuh stun Aduh Kena Aduh Ari kampret Kabur cuy Kabur cuy Pedih ini cuy Pedih Mamam tuh stun Mamam tuh sakit Ini racun gue Ke si Apa namanya Nasusnya cuy Mantep kali selur Mamam tuh sakit banget Cok ultinya Ya Akhirnya kita menang Ya walaupun Gue mainnya itu Gak pro Sebenernya gue cuman pengen Pamerin dari skill ini Aurelion soul cuy Kalau biasanya itu Disingkat sebagai asol Oke Sekandung dulu video dari gue Semoga kalian lumayan Terhibur atau tertarik Dengan hero Atau champion asol ini Dan sampai jumpa Di video berikutnya Ini bintangnya Bakal makin gede Kalau sadanya kita Udah agak jauh Gue ulti Hmm Gila Ngecet Cok Stun Kena Semuanya anjing Hahaha Wow Guila Cok Hahaha Emang the best Aduh Di kill 1 dong EPS mau ngedrop Hahaha Gokil Anjing Gas Moga aja Moga aja Kena ya Oke Gas Ya Kayaknya meledak duluan deh Sebelum nyampe Ya Please Please Kena stun semua Kena stun semua Kalian Ya Gila Kabur cok Kabur cok Master y triple kill loh Wow quadra kill Pentalor Ya cuman kuat Anjir Seru banget Cok Hahaha Pentalor 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 Terima kasih.